Jadi tunggu penanganannya ya Baik Pak Arifin, terima kasih Tuhan menghubungi PLN 123 Selamat pagi Pak Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Si Disabilitas Punya Cara Si Tukang Kemarin Sore Saya ucapkan terima kasih Buat yang sudah klik video saya Kali ini, mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Tutorial saya kali ini Adalah bagaimana cara Mengatasi metran listrik yang bertuliskan Periksa Hal ini disebabkan oleh Beberapa hal yaitu salah satunya Kabel yang terkelupas, bok metran terbuka Arus listrik beradu dengan metran lain Tegangan naik turun Kualitas kabel di bawah standar Dan ada kebocoran Arus listrik Untuk menghilangkan tulisan periksa tersebut Kita bisa langsung telpon ke pusat pelayanan PLN Di 022-123 Berikut adalah pembicaraan saya dengan Operator pelayanan PLN via telpon Selamat pagi Dengan Yati bisa dibantu Selamat pagi Bu Yati Ini saya dengan Arifin Silahkan Pak Arifin Hingga melaporkan perial apa Ini metran listrik Kebocoran periksa Listriknya padam atau tidak Pak Arifin Ketika ada bukti terang periksa Padam Padam Untuk hari ini Bapak sudah ada laporan atau baru? Baru hari ini Ini kebetulan saya jelaskan dulu Kronologisnya Bu Ya Baik Kebetulan ini kan saya Apa Nontrak tempat Toko Nah sedangkan Terus posisi Litriknya mati Padam Tidak ada Tokennya Akhirnya saya isi Apa saya beli token Terus Kok Bacaannya periksa terus Ini Gak bisa terisi Untuk hari tersebut Kami mohon maaf ya Pak Ini laporannya kami tindak lanjut Ya dari tangan Ipetugas Berapa nomor meternya Nomor meternya Satu empat Satu empat Satu empat Tiga tiga Lapan sembilan Tiga lapan sembilan Maaf ya Baik ini laporannya kami tindak lanjut Ya dari tangan Ipetugas Untuk alamat Bapak Benar di kampung Kukupu RT 15 RW 6 Iya Ini Rahan Mekarwangi Ibu Mekarwangi Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Apakah nomor telepon Yang Bapak gunakan saat ini Bisa kami hubungi Ya Bisa ya Iya Nomor laporan atau buti pengaduannya Silahkan dicatat Pak kami berikan Pak Arief D1 B1 LG LG Kemudian VN6 VN6 Benar Itu saja nomor pengaduannya Nanti ditanggup penanganannya ya Setelah 2 jam telepon Kita akan dikirimkan nomor Settingan dari PLN Via WhatsApp Nah ini tinggal kita masukkan ke metran Untuk menghilangkan Tulisan periksa Sebelum kita memasukkan nomor tersebut Pastikan MCB pada metran Dalam keadaan turun atau mati Setelahnya masukkan nomor Klik OK atau Enter Dan jika pengisian nomor tersebut benar Tulisan periksa pada metran Akan hilang dan diganti dengan Angka seperti biasa Terus setelahnya Kita isikan nomor token listrik Yang sudah kita beli Demikian video saya untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih